Intro 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 Halo Sobat Medkom, balik lagi ke program Tech Talk Jadi kali ini kita akan ngomongin soal gadget terbaru Teknologi terbaru, sampe segala macem deh Soal teknologi yang bikin kalian penasaran Oke, kali ini bertemu lagi dengan gue Daru Kita akan ngomongin soal smartphone terbaru Dari merek yang namanya Realme Ini Realme, di Indonesia Realme ini udah ada berapa tahun Gue lupa persis ya, tapi Dia tergolong salah satu merek yang cukup aktif Memproduksi atau merilis smartphone-smartphone Indonesia Mulai dari segmen yang entry-level Medium, sampe yang flagship Nah, mungkin selama ini kita mendengarnya Realme itu biasanya jor-joran dengan Kesan bahwa Smartphone ini menawarkan spesifikasi yang tinggi Tapi dengan harga yang terjangkau Nah, Realme sekarang mulai berani Mulai berani setiap tahun lalu Mulai berani untuk membawa smartphone-smartphone terbaru Dari seri high-end atau flagship Oke, sebelum kita bahas lebih lengkap soal Realme GT Neo 3 Kalian bisa lebih dulu subscribe channel Youtube-nya Medcom.id Dan jangan lupa buat selalu tonton programnya Tektok Nah, kita akan ngomongin Realme GT Neo 3 Kalau melihat kotaknya ya Kotaknya itu mirip banget sama Sama dengan Realme GT Neo sebelumnya Jadi, agak beda dengan seri-seri Realme yang lainnya Dimana kotak smartphonenya biasanya Tidak terlalu panjang, tapi kalau disini sekarang panjang banget ya Oke, Realme GT Neo 3 ini Launching sebagai smartphone flagship high-end dari Realme Yang sudah support dengan koneksi 5G Jadi, buat sobat Medcom yang mau cari smartphone 5G Bisa langsung coba lirik Realme GT Neo 3 Nah, kalau pas launchingnya itu Sekitar minggu-minggu lalu Itu Realme GT Neo 3 ini Hadir dalam dua varian Jadi, pertama dia ngejagoin namanya fitur Ultra Dark Charge Jadi, pengisian baterai dengan daya 150 Watt Yang bikin baterai dengan kapasitas 4500 mAh Atau MAH Bisa terisi dalam durasi 5 menit Tapi ternyata pas di Indonesia Realme GT Neo 3 juga hadir dengan varian satu lagi Yang baterai lebih besar 5000 mAh Dengan daya pengisian 80 Watt Atau 80 Watt Super Dark Charge Nah, yang kali ini sedang gue pegang Atau akan Medcom review Cuma review udah naik sih Review udah ada Ini videonya lebih kalau kalian penasaran Bentuknya gimana Nah, disini yang gue pegang adalah Dengan fitur 80 Watt Super Dark Charge Oke, jadi bagian belakang kotak Realme GT Neo 3 ini Ada bocorannya nih spesifikasinya kayak apa Pertama, dia pakai yang gue sebut tadi Variannya 80 Watt Super Dark Charge Nah, kalau fitur ini diklaim bisa mengisi baterai kapasitas 5000 mAh Yang dia punya dengan daya segini durasinya hanya 12 menit bisa 50% Kemudian chipsetnya ada Dimensity 8100 5G Nah, buat yang belum tahu Dimensity ini adalah chipset punya Mediatek Jadi, kalau kalian denger Mediatek Bentar, jangan remehin dulu Sebenarnya chipsetnya mereka juga bagus-bagus Terutama seri Dimensity Kemudian di bagian bawah ada teknologi yang disebut Dedicated Display Processor Jadi, ini salah satu fitur atau teknologi dari Realme GT Neo 3 Yang dibilangnya sih mengklaimnya bisa bikin performa gaming Terutama di frame rate bisa naik lebih tinggi ketika main game Jadi, lebih bagus visual, lebih detail, lebih tajam Kemudian di bagian bawah ada Sony IMX 766 OX Camera Ini adalah fitur di kameranya Realme GT Neo 3 Jadi, kameranya itu pakai sensor Sony IMX 766 dengan stabilizer optical Optical image stabilizer Jadi, fitur ini akan membuat kualitas foto atau video yang ditangkap jadi lebih stabil Dan tidak kabur, tidak goyang minum guncangan Oke, sekarang kita akan bahas ke gadgetnya langsung Nah, ini dia Realme GT Neo 3 Ada hal yang menarik dari Realme GT Neo 3 Yang membuatnya berbeda dari merek-merek atau smartphone lainnya ya Nah, di bagian belakangnya bisa dilihat Jadi, yang menilai Realme GT Neo 3 adalah Desainnya yang dibilangnya sih mirip mobil balap ya Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu, gue juga setuju sih Karena kayak desain warna biru yang kayak gini Kemudian ada strip warna putih Ini mengingatkan banget sama kayak mobil balap Yang desainnya tuh ada garis putih di tengahnya gitu Alah-alah race car gitu Nah, di sini bisa kelihatan Desainnya sebenarnya menarik ya Tapi, kalau dilihat-lihat itu ada sedikit kekurangan yang gue tepukan adalah Materialnya tetap meninggalkan cap noda jari gitu Jadi, kalau Realme sih bilangnya dia menggunakan teknologi namanya Brand New Agiglass Process ya, kalau nggak salah Di situ dia bilang bahwa material yang dipakai di bodi belakangnya itu Nggak bakal bikin meninggalkan sidik jari Atau minyak, biasanya nyeplak-nyeplak gitu ya Kalau di sini memang nggak terlalu terlihat sih Mungkin paling terlihat adalah di bagian bingkai kameranya Nah, di sini bisa kelihatan Yang desainnya menarik dari Realme GT1 Neo 3 yang generis sebelumnya, yang 2 Yang Neo 3 sekarang menarik banget Tetap temanya mobil balap dengan ada stripe warna putih Kemudian sebenarnya kalau misalnya garisnya ini nggak putih sebenarnya menurut gue menarik sih Cuman nggak tahu kenapa Realme naruh logo-nya di sini ya Harusnya bisa di sampingnya mungkin atau gimana gitu kan Oke, kita ngomongin sekarang kameranya ada 3 kamera belakang Kemampuannya itu ada sensor Sony IMX 766, kemampuan utamanya 50MP Dengan didampingi oleh kamera kedua yaitu kamera ultrawide angle 119 derajat Resolusi 8MP dan kamera yang ketiga, sorry yang makro itu Resolusi 2MP dengan jarak kamera dengan objek itu adalah 4 cm Kemudian kita ngomongin ke bagian sampingnya Oke, sekarang ngomongin bagian sampingnya dari Realme GT Neo 3 Oke, kalau kita lihat di sini Realme GT Neo 3 masih mempertahankan format Dengan desain tombol power di sisi kanan dengan tombol volume di sisi kiri gitu Bodinya dibentuk agak melengkung Dengan ada speaker di bagian atas dan di bagian bawahnya Jadi ada dua speaker Kemudian kalau kita lihat di sini kayaknya tombol, karena bodi yang tipis Jadi tombol powernya kecil juga ya Sedangkan beberapa seri smartphone Realme itu kan mereka naruh kombinasi jari di bagian fingerprint Jadi di Realme GT Neo 3 sekarang mereka punya fitur kombinasi jari di atas layar Atau in display fingerprint Ini kalau dilihat di sini layarnya dengan punya bezel yang tipis Tapi dengan tetap mempertahankan desain punch hole atau lubang di bagian atas layar buat kamera depannya Kamera depannya itu tadi punya kemampuan 16MP Sementara layar dari Realme GT Neo 3 ini punya ukuran 6,7 inci Panelnya sudah AMOLED Kemudian refresh rate nya 120Hz dengan resolusi Full HD Plus Jadi sebenarnya kalau dari yang gue jelasin tadi Dari kemampuan layarnya Realme GT Neo 3 ini sebenarnya sudah mumpuni banget sih Kalau buat kalian pengalaman gaming, buat kalian yang bertanya-tanya Realme GT Neo 3 ini bagus gak sih buat gaming? Menurut gue kalau dari segi layar, pertama kita ngomongin layar dulu Realme GT Neo 3 ini punya spesifik layar yang pas banget buat gaming Refresh rate nya 120Hz, sudah cukup tinggi Resolusi nya kemudian Full HD Plus Dan panel sudah AMOLED Yang pasti layarnya akan terasa banget warnanya itu lebih vibrant, lebih hidup gitu Dibandingkan mungkin ya smartphone yang masih pakai layarnya IPS atau LCD Oke, sekarang kita akan ngomongin fitur di dalamnya dari Realme GT Neo 3 Sama seperti seri Realme GT yang lain ya Realme GT Neo 3 sendiri disini tidak hanya memiliki fitur namanya NFC Yang biasa kalian mungkin tak pakai buat e-money Buat ngisi saldo e-money Disini juga ada mode namanya GT Mode GT Mode itu sama Realme diklaim sebagai fitur yang secara otomatis Memaksimalkan performa dari Realme GT Neo 3 Terutama untuk pengalaman gaming gitu kan Jadi kalau misalnya kalian pernah denger ada smartphone gaming dengan mode-mode bisa meningkat performa otomatis Nah di Realme GT Neo 3 ini juga ada Realme GT Neo 3 ini punya sistem operasi Android 12 Yang sudah dimodifikasi menjadi Realme UI 3.0 Fitur lain yang dibawah dari sistem operasi ini adalah adanya fitur untuk ekspansi RAM Jadi kalau tadi gue lupa sebut adalah Realme GT Neo 3 tadi hadir dengan 2 varian Varian pertama adalah dengan baterai 4500 mAh dan fitur pengisian Ultra Dark Charge 150 Watt Nah di seri yang itu memiliki RAM kapasitas 12 GB Sementara kalau yang seri yang gue pegang ini yang dengan baterai 5000 mAh lebih besar Tapi dengan daya pengisian 80 Watt Super Dark Charge itu punya kapasitas RAM hanya 8 GB Cuma dengan adanya fitur yang bernama RAM ekspansi ini kapasitas RAM nya bisa ditambahin mulai dari 2 GB tambahan 3 GB sampai 5 GB jadi RAM nya bisa tambah gede lagi gitu Oke sekarang kita ngomongin ke performa nya Nah ini performa mungkin sebagian dari penggemar gadget mungkin yang belum tau mungkin gak terlalu ngikutin soal Mediatek Mediatek itu punya chipset seri high-end namanya Dimensity Nah Dimensity nya sekarang sih sudah kebanyakan chipset nya support 5G langsung Nah Realme GT Neo 3 ini pakai Mediatek Dimensity 8100 5G Nah apakah performa nya bagus? Kalau dari menurut gue performa nya itu bagus Apalagi untuk Realme GT Neo 3 ini bagus banget Jadi kalau sudah disebut spesifikasi layar password gaming chipset nya juga sama Karena ini sudah kita coba ya Sobat.com jadi sudah sempat gue coba Realme GT Neo 3 ini punya kemampuan performa yang bisa dipakai buat main Genshin Impact Genshin Impact nya di pengaturan grafis di High Cash paling tinggi Kemudian Frame rate 30fps itu bisa main tanpa lag, tanpa putus-putus, tanpa stuttering Itu sudah hal yang memuaskan banget kalau apalagi kalau buat kalian selama ini mungkin mikir Gue pengen smartphone gaming tapi yang kemampuan kameranya juga bagus Nah karena ini Realme GT Neo 3 punya kamera utama 55GB dengan sensor Sony IMX766 Ditambah dengan chipset dan performa nya yang sudah mumpuni banget Oke apakah Realme GT Neo 3 dipakai buat main gaming Genshin Impact panas Berdasarkan dari pengalaman Medcom yang coba buat main gaming Genshin Impact Dengan pengaturan tadi grafisnya High paling tinggi, High Cash Kemudian Frame rate 30fps Kita coba disitu performa dan suhu dari Realme GT Neo 3 ini suhunya kayaknya hangat sih Waktu itu kita coba hangat aja Jadi untuk pengalaman pemakaian untuk bermain game selama 1 jam itu durasinya nggak Suhunya nggak sampai yang panas banget, nggak Nah ini mungkin, karena Realme sendiri sebut bahwa Realme GT Neo 3 ini punya sistem pendingin namanya Chamber Report Chamber Jadi dia ngeklaim bahwa sistem pendingin di Realme GT Neo 3 ini punya area yang lebih luas Dibandingkan Realme GT Neo yang sebelumnya Hal itu yang membuat sistem pendinginnya jauh lebih baik daripada seri sebelumnya Oke, tadi udah ngomongin layar Kemudian kamera udah sempat disebut Performanya juga udah sempat disebut Sekarang ngomongin baterai Tadi baterai sebenernya udah sempat disebut juga Bahwa baterainya Realme GT Neo 3 dengan varian kapasitas baterainya 5000 mAh Dengan pengisian 50W Super Dark Charge itu Bisa ngisi baterai hingga 50% dalam durasi 12 menit Bagaimana dengan pengalaman pemakaiannya? Kalau menurut pengujian Medcom sendiri menggunakan aplikasi PCMark for Android Disitu ada model skenario namanya Work 3.0 Battery Life Disitu kita pakai buat pengujian badatan baterainya Pada pengujian itu biasanya smartphone akan disimulasikan dalam penggunaan sehari Misalnya untuk video call atau macem-macemnya Di Medcom kita coba uji dengan pengujian tersebut Dalam kondisi kecerahan layar 50% Kemudian terhubung ke WiFi Disitu juga tetap Dari situ pengujian yang diperoleh menunjukkan hasil bahwa Smartphone Realme GT Neo 3 ini bisa bertahan Sampai dengan 18 jam 6 menit Oke ini tadi hasil ini hanya simulasi dari PCMark for Android Aplikasi benchmarknya ya Mungkin sekali bahwa hasil daya tahan nya akan sangat berbeda dengan penggunaan sehari-hari Tapi biasanya sih tidak jauh beda Dari hasil ini biasanya akan terlihat bahwa Ternyata smartphone Realme GT Neo 3 ini punya konsumsi daya yang hemat Sampai dia bisa bertahan dengan durasi 18 jam 6 menit Nah itu tadi gue udah sebutin soal Realme GT Neo 3 Seberapa menariknya sih smartphone ini Oke kita akan recap lagi Untuk kita ulang Pertama smartphone Realme GT Neo 3 ini menarik Karena dia punya desain yang berbeda Dari smartphone lainnya Sejauh ini sih menurut gue Desain smartphone dengan ala tema Mobil balap kayak gini nih Belum ada yang pake sih kayaknya ya Jadi ini Realme GT Neo 3 ini berbeda banget Dan kalau misalnya kalau kalian beli ini dan punya casing Kalian beli casing Kalau misalnya casingnya nggak menutupin bodi belakang ya Jadi biar bisa pamer dan bisa kelihatan beda sama yang lain gitu Spesifikasi layar dari Realme GT Neo 3 ini Punya panel AMOLED Resolusi Full HD Plus Kemudian refresh rate nya 120Hz Jadi dengan spesifikasi tersebut Ini Realme GT Neo 3 ini udah oke banget buat main game ya Buat kalian yang main game atau mungkin kalian yang ingin nonton video dengan resolusi tinggi dan frame rate tinggi Nah itu dia Kemudian dari ngomongin dapur pacunya Dapur pacunya Realme GT Neo 3 ini pakai Mediatek dimensi 890 5G Jadi meskipun ini Mediatek Ini nggak boleh diremen Meskipun Mediatek ternyata performanya tetap bagus Ini bisa Smartphone ini bisa dipakai buat main Genshin Impact dengan Kualitas grafis paling tinggi Frame rate 30fps Dengan efek suhu yang hangat aja Nggak panas Kemudian dari sisi baterai Baterainya juga Ini nggak hal yang jadi daya tarik dari Realme GT Neo 3 Yaitu baterainya yang 5000mAh Gede banget Kemudian ada fitur pengisiannya Super Dark Charge 80W Yang diklaim bisa terisi 50% dalam durasi 12 menit aja Itu udah sesuatu yang harusnya jadi daya tarik ya Buat kalian kayak Kalau bisa ngelirik ada smartphone ini Kalo harusnya nggak mikir-mikir lagi ya Nah Sekarang terakhir Kita ngomongin harga Harga dari Realme GT Neo 3 Dengan varian yang gue sebut tadi Bisa bedainya gampang banget Varian ini adalah Kapasitas baterai 5000mAh Dengan pengisian dayanya Pengisian baterainya Super Dark Charge 80W Harganya dibanderol di harga 6999.000 Alias 7 juta kurang seribu Nah Oke Oke sobat malikam Itu tadi kita udah bahas Realme GT Neo 3 Spesifikasinya Harganya sama daya tariknya Apa sih yang membuat smartphone ini berbeda Oke sobat malikam Tadi kita udah bahas Spesifikasi lengkap dari Realme GT Neo 3 Oke kalo gitu Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya